Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung menggelar sidang terbuka Senat Akademi Penerimaan Mahasiswa Baru Angkatan 2021-2022 di kampus STAIA Bandung, Muara Ajen Kota Bandung, Minggu pagi sebanyak 228 mahasiswa baru tahun acara 2021-2022 ini diharapkan mampu bersaing di era revolusi industri 4.0. Sebanyak 228 mahasiswa baru angkatan tahun 2021-2022 mengikuti sidang terbuka Senat Akademi Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau STIA Bandung di kampus STIA Bandung, Jalan Muara Ajen Kota Bandung, Minggu pagi. Proses sidang Senat digelar secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat mengingat masa pandemi COVID-19 yang belum usai. Ketua STIA Bandung, Dr. Haji Barkah Rosadi, Magister Manajemen Kesehatan menegaskan, di masa pandemi COVID-19 saat ini, sidang Senat Penerimaan Mahasiswa Baru dibagi menjadi dua. Dari total 228 mahasiswa, hanya 20 mahasiswa yang hadir secara langsung, mewakili rekan-rekannya yang mengikuti sidang secara daring. Diharapkan para mahasiswa baru ini dapat mengikuti proses pendidikan di STIA Bandung dengan kedepannya dapat bersaing di era revolusi industri 4.0. Ya, Alhamdulillah, pada hari ini, Minggu tanggal 14, November 2021, STIA Bandung menjelangkan penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022. Sebanyak 228 orang. Jadi, ini dilaksanakan dengan masa pandemi ini, ada yang luring dan yang laring. Jadi, 20 orang ini dihadirkan di sini, ya. Sisa saja mulai laring, ya. Jadi, pada kesempatan yang baik ini, saya, Ketua STIA, sangat mengharapkan kepada seluruh mahasiswa STIA Bandung bisa melaksanakan seperti itu. Jadi, dan saya bersyukur kepada yang mahu kuasa, daripada para wakil ketua, para ketua prodi, dan paditia khususnya, ya, bis atas terserangannya kegiatan ini. Dan harapkan ke depan, STIA Bandung itu akan berubah, ya, berubah menjadi universitas, ya. Mudah-mudahan dengan, apa namanya, bantuan daripada Yayasan Binda Administrasi, kami juga, Alhamdulillah, punya kampus 2 di Jalan Cipagalok. Itu, barangkali ke depan, dengan kondisi seperti ini, kan, seperti tadi disampaikan oleh Ketua Pelaksana, bahwa kita ke depan itu akan bersaing dengan perguruan tinggi yang lainnya. Demikian berbeda, ya. STIA Bandung sejauh ini telah melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak, baik itu pemerintah maupun swasta, dalam menyalurkan lulusan-lulusan terbaiknya, sehingga memudahkan para lulusan STIA dalam menghadapi dunia kerja. Yuwana Kurniawan, Bandung TV